Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin video masalah lampu lagi ya kejadian ini semalam ya kata supernya itu tadi waktu malam itu tiba-tiba lampu mati semua ini lampu kecil ya lampu kotak atau lampu tile ya bukan lampu jauh untuk saya itu memang enggak masalah ya normal itu untuk lampu jauhnya juga normal cuma lampu kecil itu enggak hidup mati semua jadi ya udah diganti sekringnya putus lagi jadi nyampe tempat sekringnya nyampe keropos nih nyampe kosong tuh nanti kita buka baliknya nanti ketauannya itu ya untuk temen-temen ya tadi udah saya sempet cekin ya kabelnya antara bagian lampu pok depan belakang tuh enggak ada masalah jadi mulus enggak ada yang lengket jadi masalahnya disini ya mungkin antara tempat sekring satu tangan satunya ini terlalu mebat ya jadi agak kepakari ini kita buka aja nih tuh tuh kabelnya pada lonyot tuh ya tuh nanti ya untuk lampu kecilnya lampu kotak kalau kita pasang disini percuma ini kan udah rusak ya tempat sekringnya udah keropos nih udah lengket kalau dipasang nanti malah putus terus nanti kita gunakan sekring yang lainnya ya ini baru beli ya sepertinya ini suruh saya masangin ganti pakai ini aja nih ini harganya murah ya mungkin sekitar antara 6.000-7.000 yang enggak mahal enggak untuk tempat ini nanti jadi sekring ini bukan disini untuk lampu kotaknya ya kita ganti disini nanti kabelnya kita potong sampai kesini soalnya kalau kita pasang disini percuma nih soalnya udah rusak ya udah keropos nih jadi untuk teman-teman supir ya enggak usah bingung misalnya ada tempat sering yang keropos terus harus bagai eh harus beli satu set enggak jadi cukup ini aja beli ini aja kita gunakan seirit mungkin ya yang penting tetap bisa jalannya jadi enggak harus ganti disini semua enggak enggak harus ya soalnya mahal kalau ganti semuanya ya udah keropos tuh ya udah rusak ya untuk teman-teman supir ya saya sarankan ya di mobil harus punya ginian nih ini buat nyaris strum-strum ya ini bekas lampu yang enggak pakai pitingan kita gunakan kan kemudian ada dua satu buat masa satu buat strum satu tampilin ke masa ya satu nanti buat nyaris strum-nya nih ini lampu tail kan harusnya ada semuanya langsung disini nih tuh tuh ya tuh cuman kalau dipasang sekringnya langsung percuma nanti kan ini udah rusak keropos kadangnya lah kadang enggak nanti kalau nampak kesebelahnya malah kongslide kita langsung gini aja ya langsung potong aja nih jarur yang terhubung ke sekring ini kita potong aja potong nah enggak apa-apa jadi kita tempat seginya enggak pakai ini enggak untuk lampu kecilnya lampu tail enggak pakai ini langsung pakai ini pakai ini pakai sim ini kita sambungi ya disini yang penting jangan lupa isolasi yang yang kenceng ini kan kadang-kadang suka bingung ya misalnya tempat saking udah rusak aduh harus gimana enggak usah bingung enggak cuman ini aja mungkin lampu sen mungkin lampu parkir lampu rem itu bisa ya atau kason jadi cuman kita merubah tempat sekringnya jadi enggak disini ini kan kebetulan ini yang rusak lampu tail kita gunakan ini seperti ini tapi kalau misalnya rem juga sama misalnya yang ini rusak tempat sakingnya rusak gantiin aja ini enggak usah dipakai enggak apa-apa sama aja yang penting isolasi yang kenceng maaf ya saya ulangi lagi ya untuk pemerintah supir misalnya lampunya mati ya atau tempat sakingnya rusak misalnya yang seringkan itu lampu kotak lampu kecil itu lesing rusak ganti aja seperti ini jangan pakai yang ini misalnya lampu parkir sama rusak ganti seperti ini atau lampu rem rusak ganti seperti ini jadi jangan pakai yang disini karena kalau dipaksa kadang-kadang malah yang lain ikut rusak ini kurang panjang dikit ya kita sambungan lagi ini ini ada kabel kebetulan ini ini buat nyambung ya itu tadi kurang panjang ini kalau listrikan ya sebenarnya nggak susah cuma kadang-kadang kita males nyarinya ya tapi kalau udah biasa ya nanti enak jadi jangan takut bongkar-bongkar aja nanti kalau udah 3-4 kali udah paham kalau misalnya takut bongkar tadi sampai kapan nggak bakalan bisa jangan takut yang penting yang penting siapin solasi nanti buat ngerapin lagi nah nanti ya yang satu kita cariin strum disini kan ada nih ini ada strum kita tambahin disini aja misalnya untuk lampu tile terus lampu rem klakson tuh pakainya saya kering langsung ya strum langsung ya kita pasang sekun ya biar gampang kita lihat aja pakai tang kita bungkus pakai ini ya solasi biar aman nanti ya ini dapat yang strum ini yang satu sambungin ke strum langsung apa aja yang penting strum langsung disini untuk lampu ketil lampu tile lampu rem itu pakainya strum langsung kita tempel disini kita tempel disini ya ini betul pak itu pak iya dipindah disini yang lain gak ada ya enggak ya kita coba dulu ini ya kita coba tuh tuh banyak lah tuh ya tuh ini lampu kecilnya udah nyala tuh tidak sekolah nyala berarti lampu-lampu udah nyala semua tuh iya untuk teman-teman seberi ya pandang kali aja kita seperti ini misalnya lampu kering putu eh kropos ya rusak atau kebakar yang sering kan kadang-kadang lampu kecil atau lampu pahal ya ganti pake ini aja gak apa-apa berarti gak harus ganti satu ini enggak misalnya ini mahal ya ini aja atau misalnya lampu remnya rusak ya tempatnya juga pake ini aja gak apa-apa lampu sen lampu jauh dim lampu parkir lampu kabut atau spaksos sama aja ganti kayak ini aja satu aja gak harus ganti ini semua karena ini mahal kalau ganti ini mahal jadi gini aja caranya ini udah selesai ya terima kasih cara mengganti box setting yang rusak ya jadi gak harus semuanya cukupin aja harganya juga gak mahal ya dibawah 10 ribu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh